Intro Memasuki hari ke-11 di Kelat Paski Braka yang dipusatkan langsung di kantor Bupati Kota Waringin Barat yang setiap harinya melakukan latihan pagi dan sore hari kesiapannya sudah mencapai 80% dan kembali dilakukan cek kesehatan dan swab antigen bertempat di pemusatan karantina Hotel Arsela, Pengkalandun pada tanggal 11 Agustus 2022 Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para calon anggota Paski Braka yang berjumlah 72 orang yang melakukan latihan setiap hari diharapkan kondisinya tetap sehat sehingga hari pelaksanaan pada tanggal 17 Agustus 2022 yang tinggal beberapa hari lagi Menurut tim kesehatan Irfan Gunawan dilakukannya tes swab antigen kepada ke-72 orang calon anggota Paski Braka merupakan tanggal awal untuk mengetahui kondisi fisik calon Paski Braka yang tentunya melakukan latihan setiap hari pagi dan sore karena pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di tahun 2022 di Kabupaten Kota Waringin Barat masih dalam suasana pandemi COVID-19 Dari hasil pemeriksaan kesehatan lanjutan dan tes swab antigen oleh tim kesehatan yang sudah bisa melihat hasilnya dalam waktu 15 menit menyatakan semua calon anggota Paski Braka negatif Repet anti-gib Biasanya sekitar 15 menit Pak adik itu sudah ada hasil Jadi langsung kalau misalnya ada hasil langsung nanti kita bantau Mas Irfan, ini kan semua obat Paski Braka ya Apabila terjadi ada salah satu atau beberapa seperti apa nih nanti? Nanti kita akan isolasi Terus kita lihat nanti perkembangannya sampai kita pantau dan kita kasih obat-obatan kalau memang kondisinya sudah lebih baik bisa ikut gabung dengan teman-teman yang lain Harapun nasibah sendiri? Semoga negatif semua dan semua sehat Selamat menikmati kita semua Dari Pangkalan Bun, Rodi Bintoro melaporkan